Satu hari, pemerintah Belanda menghubungi Indonesia, kemudian berniat mengembalikan tongkat pusaka. Ini ibaratnya tongkat komandonya Pangeran Diponegoro yang dirampas oleh Belanda, dibawa ke Belanda ketika penangkapan Pangeran Diponegoro dan ingin dikembalikan. Pada saat itu, dikembalikan itu seharusnya Pak Jokowi yang menerima. Tapi hari itu, Anda dianggap menelikung Pak Jokowi, Anda yang menerima. Kenapa ini menjadi persoalan besar? Karena ada kepercayaan, terutama mungkin di masyarakat Jawa, bahwa tongkat komando yang pusaka itu, siapapun yang menerima pertama kali dan memegangnya, maka dia punya peluang untuk menjadi pemimpin. Pemimpin ini bisa relatif. Nah, ini membuat Pak Jokowi tersinggung. Karena Anda menelikung Pak Jokowi, Anda yang menerima, Anda yang memegang pertama kali. Ada begitu ya? Ini ada alasan yang membuat kata orang Anda diberhentikan. Saya cerita sedikit. Saya baru bertugas di Camp Digwood. Menteri dari Kedutaan Belanda datang. Dan menyampaikan bahwa cakra Pangeran Dimonogoro akan dikembalikan. Top secret. Tidak bisa diketahui siapun kapan waktunya dan lain-lain semuanya dijaga konfidensiality. Karena nilai dari barang ini itu priceless. Tak ternilai harganya. Dan banyak orang yang mencoba untuk memburu barang ini. Jadi mereka menempatkan ini sebagai sebuah operasi khusus. Nah, kemudian saya laporkan ini. Bahwa ini akan ada pemberian kepada siap presiden. Bahwa akan ada pengembalian. Dan kemudian diatur sebuah acara di Galeri Nasional. Bersamaan dengan, kalau tidak salah, pameran Raden Saleh, kalau tidak salah. Atau pameran Diponogoro, saya lupa. Raden Saleh atau Diponogoro. Waktu itu pameran. Jadi covernya itu, supaya ada event. Kemudian cakra tadi, di bawah tang kita tidak tahu. Pemerintah Belanda tidak memberitahu kepada kita penerbangan jam berapa, kapan, siapa. Tidak ada yang tahu. Nanti di Galeri Nasional. Nah, itu kemudian presiden memang semula dijadwalkan hadir di acara di Galeri Nasional itu. Kemudian, sehari dua hari sebelumnya, presiden ternyata ada acara ke Filipina. Sehingga kegiatan yang semula harusnya dihadiri oleh presiden menjadi diwakilkan. Kepada? Kepada Mendikbud. Jadi saya mewakili presiden menerima cakra. Artinya, seizin presiden. Ya. Jadi Anda tidak menelikung presiden. Tidak, karena itu. Saya mewakili di situ. Siapa orang yang menerima pertama kali Kiai pusaka, Kiai cakra ini, maka dialah yang akan menjadi pemimpin. Dan itulah mengapa tampaknya sekarang bisa dipahami kenapa Anies Baswedan dipecat dari Kementerian Pendidikan. Jadi dipecat dari Menteri Pendidikan, ya. Saya kira ini menjadikan kita mengerti dan memang berkepenjangan masalahnya, karena mungkin ada unsur mitosnya juga. Siapa yang, apa namanya, menerima ini, ya, akan menjadi pemimpin. Dan itu membuat mungkin, ya, emosi yang tidak berkesudahan dari Jokowi, ya. Ini memang satu persoalan. Saya kutip panjang sekali dari diskusinya antara Anies Baswedan dengan Andi F. Noyan, ya, dalam double check ini. Karena terkait dengan isu yang sebetulnya super secret, ya, seperti itu pemirsa. Dan ini sekaligus juga menjawab permintaan dari seorang pemirsa untuk membahas persoalan ini. Dan, ya, itu, ya, nggak tahu ya persisnya, ya, Anies Baswedan sempat menjadi sorotan karena dianggap menelikung Presiden Jokowi karena menerima pusaka tongkat kiai cakra milik Pangeran Diponokoro yang saat itu dikembalikan oleh pemerintah Belanda. Dan itu adalah jawabannya Anies pada saat diskusi atau wawancara dengan Andi F. Noyan itu. Itulah yang tampaknya menjadi alasan Anies dicompot dari jabatannya sebagai mendibun pada masa itu. Dan mantan gubernur itu menyangkal bahwa dirinya sengaja mendahuli Presiden Jokowi untuk menerima tongkat Pangeran Diponokoro itu. Nah, memang seperti yang digambarkan oleh Anies sendiri, bahwa tongkat ini menjadi rebutan karena mungkin nilainya yang tidak, ya, priceless, tak ternilai, ya, luar biasa, gitu, ya. Dan orang akan berebut untuk menjadi pemimpin itu. Nah, tiba-tiba memang pada saat acaranya itu terjadi tahun 2015, itu, pemirsa, Jokowi pas berhalangan hadir, ya, dia berangkat ke Filipina dan akhirnya pemerintah Belanda yang sudah membawa pusaka itu ke Indonesia akhirnya diserahkan kepada siapa yang mewakili Presiden itu. Nah, jabatan tertinggi yang ada saat itu, yang hadir di forum itu adalah Anies Baswedan. Itulah mengapa Anies Baswedan itu yang menerima. Nah, apakah pada saat itu Anies Baswedan itu ngerti bahwa tongkat ini menjadi sedemikian penting karena diduga siapapun yang menerima tongkat ini, tongkat Kiai Cakra ini akan menjadi pemimpin di Indonesia, kita tidak tahu. Tetapi saya temukan beritanya, pemirsa, pada 10 Februari 2015, ya, ini saat dia menjadi mendikbud, ya, itu beritanya memang tidak terduga, ya, salah satu yang dikemukakan oleh Anies Baswedan itu adalah Dia mengatakan tahun 2015 yang lalu, saya bersyukur, bangga, dan terharu, serta tidak menyangka bisa mewakili bangsa menerima kembali tongkat pusaka pangeran Diponogoro Kata Anies saat menerima tongkat Kiai Cakra di Galeri Nasional Jakarta, Kamis yang lalu itu. Anies menambahkan, seluruh masyarakat Indonesia harus bangga dan bersyukur dengan kembalinya tongkat pusaka ini Ya, ini saya kutipkan, ya, mungkin Anies sudah lupa, tapi sih kita kutipkan di sini Dengan kembalinya pusaka itu, ya, ini Anies berharap bisa menjadi kesempatan anak-anak muda di tanah air Untuk bisa lebih mengapresiasi perjuangan pangeran Diponogoro Jadi, bukan mitosnya yang diutamakan oleh Anies Baswedan itu, tetapi perjuangannya pangeran Diponogoronya itu Nah, kejadian ini, jadi serah terima Kiai Cakra itu, mungkin seperti acara biasa saja Tetapi ke depan, kita akan melihat ini menjadi sesuatu yang bersejarah dan Indonesia harus bangga, ucap dia Ini kalimat yang menarik, apakah dia menyadari seperti diakini oleh sejumlah pihak Bahwa Kiai Cakra itu akan, ibaratnya kalau dalam bahasa itu seperti pulung Atau wahyu lah dalam tanda kutip, wahyu ke prabon gitu Apakah dia menyadari itu atau tidak, ya, tetapi di kalangan orang yang percaya dengan Jawa Mungkin dia sangat pecah dan luar biasa itu, ya Dia, saya ulangi lagi, dia mengatakan kejadian ini mungkin seperti acara biasa saja Tetapi ke depan, kita akan melihat ini menjadi sesuatu yang bersejarah dan Indonesia harus bangga Ya, begitu pemirsa Apa yang dikatakan Anies saat itu, ya Jadi, fokusnya Karena ini adalah tongkat Kiai Cakra adalah miliknya Pangeran Diponegoro Diharapkan justru generasi muda itu mengingat dan mengapresiasi perjuangan Pangeran Diponegoro Yang memang, apa namanya Berjuang untuk melawan penjajahan Belanda itu Nah, memang selama di Belanda, tongkat ini disimpan oleh keluarga Baut Ya, tongkat ini diberikan kepada leluhur Baut pada tahun 1834 Jadi, hanya beberapa tahun setelah perang Diponegoro itu Nah, ketika itu sebagai hadiah dalam sebuah periode yang bergejolah Akibat adanya persaingan politik dan hubungan kekuasaan kolonial, ya Seiring berjalannya waktu dan bergantinya generasi Sejak ayah handanya Jin Meninggal dunia pada tahun 2012 Tongkat tersebut disimpan di rumah saudara perempuan bernama Erika Dan pada tahun 2000, Agustus 2013 Bilihak keluarga dibungi oleh Ham Stephen dari Rich Museum Yang menyampaikan tentang asal-usul tongkat itu Kemudian untuk tahap terakhir dimulai Tongkat tersebut diperiksa oleh sejumlah ahli yang memastikan asal-usul tongkat yang pernah Itu adalah yang dimiliki oleh pangeran Diponegoro Sebagai ahli waris dalam berbagai era sejarah Keluarga Baut sadar betapa pentingnya penemuan ini Dan tanggung jawab untuk merawat tongkat pusaka tersebut Pihak keluarga membahas makna dan kontek pemberian tongkat pusaka tersebut dari leluhur Dan itulah yang kemudian berakhir ini Memang luar biasa Jadi selama berapa tahun pemirsa Tongkat ini ada di Belanda itu lebih dari 180-an tahun Bagaimana gitu Ya hampir dua abad Tongkat ini ya Luar biasa Dan setelah dua abad ini Yang memperoleh Yang menerima pertama kali adalah Anies Baswedan Ya ini ya mungkin takdir juga ya Tapi ya wajar juga Kalau orang kehilangan kekuasaan Mungkin yang dia cari adalah bulung itu Ya jadi intinya itu yang menerima pertama kali Bukan yang menyimpan pemerintah Bukan yang menerima